PT Nippon Indosari Corpindo TBK atau Roti emiten dengan brand Sari Roti berencana melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai 480 miliar rupiah dan dengan jumlah saham maksimum sebesar 300 juta lembar saham PT Nippon Indosari Corpindo TBK yang dikenal produsen Sari Roti akan menggelar pembelian kembali atau buyback saham untuk periode 3 mulai 21 Oktober 2021 hingga 20 Januari 2022 mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia PT Nippon Indosari Corpindo TBK buyback dengan jumlah saham maksimal 300 ribu saham nilai buyback saham tersebut Rp180 miliar perseroan menyatakan pelaksanaan pembelian kembali saham tidak mengakibatkan penurunan pendapatan dan tidak memberikan dampak atas biaya pembiayaan perseroan hal ini seiring perseroan memakai dana internal yang berasal dari kegiatan operasional PT Nippon Indosari TBK buyback saham ini dinilai dapat menstabilkan harga dalam kondisi pasar yang fluktuatif aksi korporasi ini juga memberikan fleksibilitas bagi perseroan dalam mengelola modal jangka panjang saham trisori dapat dijual di masa mendatang dengan nilai optimal jika perseroan memerlukan penambahan modal di sisi lain Nippon Indosari Korpindo pada semester pertama 2021 mencatat kenaikan laba bersih 33,2% menjadi Rp121,8 miliar dari periode yang sama 2020 sementara penjualan sebanyak Rp1,55 triliun menurun 7,18% dari periode sebelumnya di tahun 2020 yaitu Rp1,67 triliun jumlah penjualan itu disumbang oleh varian roti tawar dengan kontribusi sebanyak 68% kemudian roti manis 30% dan produk lainnya seperti kue sekitar 2% berbagai sumber adeksi channel Terima kasih telah menonton!